Terima kasih. Bu, istighfar. Kalian binatang! Bu, istighfar, Bu. Ada apa? Siapa yang ajang foto perempuan yang udah mampus itu, ha? Jawab, siapa? Ternyata kamu ya, biangkeroknya. Ya? Ibu, hamur ibu. Anak kurang ajar, kecil-kecil sudah berani meyakitkan hati saya. Siapa yang nyuruh kamu manjak foto perempuan yang mampus itu, ha? Siapa? Sudahlah, Bu. Kurang ajar kamu ya, tidak tahu dia untung lanjang kamu. Ibu. Sudahlah, Bu. Diam kamu. Kamu juga bapak kurang ajar, tidak bisa mendidik anak dengan baik. Ibu. 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 Bapak ngerti kau maksud kamu, asal kamu tahu, ibu anak itu sebenarnya cemburu. Kamu kan tahu orang cemburu itu tandanya, tandanya sayang. Ibu anak gak pernah sayang sama Dilan. Kalau emang iya, kenapa Dilan selalu disakitin sama ibu anak? Dan kalau nyubit, pasti selalu biru. Ya Allah, kuatkanlah hati anakku. Agar dia tak menghadapi ujian hidupnya ini, ya Allah. Hamba cinta pada dia, tapi hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba cinta pada dia, tapi hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba cinta pada dia, tapi hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba cinta pada dia, tapi hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Rajin amat, Pak Ini harus selesai malam ini Karena besok aku harus bawa ke kelurahan Terus nanti dari kelurahan dapet duit, enggak? Bu, ketua RTA itu kan bukan seperti pegawai negeri Yang sedikit-sedikit ujungnya duit Kamu kayak gak tawa aja Ya gak bisa begitu dong Kalau gak ada duitnya, ya gak usah kerja kaya orang bakalan dapet duit Ngapain juga kamu jadi RT Mau kemana? Mau sekolah, Bu Sekolah? Enak aja Kamu pikir saya ini kuliah kamu apa? Memangnya kenapa, Bu? Kamu tahu kan, kalau isi di warung kita semuanya sudah habis Iya, Bu Aku udah catat kau, Bu Jadi nanti kalau udah pulang sekolah, aku langsung belanja Oh, jadi nanti kalau ada orang ke warung kita mau beli Terus kamu suruh saya bilang ke mereka, kalau barangnya tidak ada? Begitu? Kamu mau bikin malu saya, ya? Bukan maksud aku kayak gitu Aku minta maaf ya, Bu, ya? Jangan sembarangan kamu, ya? Saya racun kamu baru tahu rasa Sekarang tidak usah sekolah Kamu pergi ke pasar Cepat ambil satutan belanjaan dan pergi sekarang Stop! Saat hatiku Dingin buku Mencari tangga ampunanmu Maha pengasih tunjukkan aku jalan amal dan hidayah Alhamdulillah, wali walidina, warhamu makamah, Rabbayana, sawli Allah, Ya Rabbi, penuhkan hatimu Berikan aku hidayahmu Dalam pasmamu aku bersimpul Berikan aku hidayahmu Allah, Ya Rabbi, penuhkan hatimu Berikan aku hidayahmu Dalam pasmamu aku bersimpul Berikan aku hidayahmu 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 Apaan ini? Dasar bajingan kecil, anak sialan, bikin rugi! Maafin Nila, Bu. Kamu memang banyak akalnya. Kalau kamu tidak suka sama saya, jangan begini dong caranya. Nila tidak sengaja, Bu. Bukan maksud Nila. Bukan kita. Biar mampas! Kamu memang pantasnya jadi roti! Kalau ada minyak panas, saya masukin kamu sekarang juga! Jodoh. Halo? Eh, Bu Joko? Kenapa, Bu? Arisan ya? Oh, di rumah siapa? Di rumahnya Lia? Arisan 100 ribu? Aduh, saya ikut dong, Bu. Ya? Oke, jam dua ya sekarang ya. Oke, saya ke sana sekarang ya, Bu Joko ya. Yuh. Sainkom! Assalamualaikum! 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 Keren banget sih ini! Iya dong! Kalau di RTS saya, mana bisa pakai baju begini? Buang warganya semua pada gembel! Bisa aja deh, Bu Ana. Masa sampai begitu sih, Bu Ana? Nanti kalau saya dandan begini, nanti dikira merendahkan lagi. Bu Joko, kuenya kok banyak banget sih saya cobain ya? Oh iya, silahkan Bu Ana. Silahkan loh. Beli! Beli! Dila! Mana nih orangnya? Dila! Dila! Masya Allah, Dila lagi tidur. Kasian dia. Yah, udahlah. Mau beli apa, Bu? Saya tuh mau belanja, tapi Dila nya lagi tidur. Yaudahlah, saya nggak jadi. Hah! Nganya besar! Bangun dong! Hebat juga kamu ya! Udah kaya! Orang mau beli dicuekin! Dila minta maaf, Bu. Tadi Dila ketiduran. Maaf, maaf! Kamu itu apa nggak bosan ngomong maaf terus? Awas ya! Kalau kamu sekali lagi ketiduran di warung, saya siram kamu pakai air panas! Jangan, Bu. Dila minta ampun, Bu. Jangan, 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 Bu. Inilah. Inilah ya, Bu. Terima kasih. Eh, Mak! Mak! Uang belanjaannya mana? Bu Ana, saya ngambil dulu. Saya lagi nggak punya uang. Yah, mau ngutang lagi nih, Mak. Wah, kalau begini caranya sih saya bisa bangkrut dong. Bu Ana, kan baru kali ini saya ngutang. Masa anak bisa nolong tetangga? Nggak bisa begitu dong, Mak. Kalau saya nolong emak, terus yang nolongin saya siapa dong? Saya lagi susah, Bu Ana. Anak saya yang kerja Malaysia tangkap polisi sana. Dia nggak bisa lagi mengirim uang. Nggak bisa. Udah sini, sini. Saya nggak ngutangin siapapun. Astaga, Bu Ana. Dia nggak nyabut anak. Nggak mau menunggu tetangga susah. Emangnya saya nggak susah, Pak? Enak banget. Ya Allah. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mas Cardi. Mas Gugun. Ayo masuk. Disini aja, Pak RT. Kok? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak RT. Saya sama Cardi mau minta surat pengantar dari RT. Soalnya kita berdua besok mau ke kantor polisi. Mau buat surat kelakuan baik, Pak. Sudah mendapatkan pekerjaan? Alhamdulillah kalau gitu ya. Ya, lagi ikhtiar, Pak Mas No. Beneran nggak mau masuk? Iya. Sebentar ya. Saya buat dia dulu. Makasih, Pak. Eh, Pak. Ngapain tuh orang dua di luar? Mereka ingin minta surat pengantar untuk membuat surat kelakuan baik antar kepolisian. Alhamdulillah, mereka mau melamar kerja. Asing saja, asing. Jangan, Bu. Biar saya aja. Eh, Pak. Sekarang tuh nggak ada lagi namanya gratis-gratisan kalau perlu jasanya RT. Gimana sih? Jangan gitu dong, Bu. Itu bisa membuat saya malu. Itu memang tugas RT. Udah diam aja deh. Kamu mau saya teriak-teriak sekarang? Kamu mau saya bikin malu? Udah nggak usah keluar. Biar saya aja yang nemuin mereka. Awas, oh, Bu. Pak RT-nya kemana, Bu Anna? Bapak lagi pusing-pusing. Mungkin puyeng kali mikirin warganya. Nih suratnya udah jadi, Mas. Alhamdulillah. Eh? Biayanya 20 ribu aja. Ada biayanya ya, Bu Anna? Kayaknya sih gitu ya. Soalnya kan suami saya harus ke dokter. Masa sih nggak ada timbal balik dari warga? Harus mikirin juga dong, Mas. Iya kan? Iya, iya. Seumur-umur saya berusaha dengan RT, baru kali ini dikenai biaya. Kalau suka rela sih, kakak masalah. Tapi ini udah ditarifkan sekian. Ternyata, Pak Masno orangnya begitu ya? Eh, bukan Pak Masno. Tapi itu istrinya, Bu Anna. Perempuan dia memang keterlaluan. Saya menjadi benci sama dia. Pantasan dia, Mandun. Sipatnya jelek banget. Emang tuh istri keduanya, Pak Masno? Orang yang sombongnya minta ampun. Mana pernah dia ngumpul sama kita di sini? Bu Anna sih nggak seperti istrinya Pak Masno yang pertama. Kalau almar rumah putitin, Mak, orangnya baik banget. Apa perlu? Kita ganti saja ke RT kita itu. Bagaimana? Nggak perlu. Yang bermasalah kan bukan Pak Masno. Tapi Bu Anna. Bu Anna-nya aja yang kita pecat jadi istri Pak RT. Selesai perkara. Eh, kenapa sih nyonya besar? Badannya panas, Bu. Sakit? Iya. Makanya mau aku suruh istirahat. Eh, cuciannya gimana dong? Gantian dululah. Kamu yang nyuci, saya yang jaga warung. Biar dilah istirahat, ya? Enak benar saya jadi babu kalian. Itu kan anak kamu. Kalau dia nggak bisa nyuci, bapaknya dong. Ya, sudahlah. Biar nanti saya nyuci. Saya antar dia dulu, ya. Eh, Pak. Ada orang tuh mau belanja di warung? Tolong kamu dulu lah, Bu. Kamu kan bisa lihat sendiri. Cucian ini masih banyak. Oke. Namun, warung nggak ada yang jagain tuh. Mau saya seret apa jalan sendiri? Iya, Bu. Cepetan dong! Cepetan! Udah lama banget sih. Asli lagi pada grupin gue, ya? Iya dong, abis kamu kelamaan sih. Mana tuh cowok yang mau dikenalin sama gue? Sabar, lagi on the way kemari. Wah, Mbak Ana bakalan enjoy deh keliling-keliling pake mobil pribadi. Iya? Iya dong, pastinya. Saya udah lama sekali gak ke pantai ini. Dulu memang kamu sering kesini? Pernah sih, tapi udah lama banget. Disini enakan, kita merasa damai. Kalau kepala kita puyang langsung plong. Emangnya kamu lagi banyak masalah ya? Ya gitu lah, untung Mbak Uli ngenalin kamu ke saya. Istri kamu cantik? Biasa aja sih, saya nikah kampung sama dia. Dan sampai sekarang saya belum punya anak. Istri saya kasar sekali sama saya, An. Dia sama sekali gak menghargai saya sebagai laki-laki. Kalau gitu, nasib kita sama ya. Sama-sama punya pasangan yang gak beres. Oh ya, ngomong-ngomong suami kamu kerja apa? Supir orang Jepang. Dia suka mukulin saya. Suka mabok, main perempuan. Saya udah lama gak dikasih nafkah batin. Udah setahun. Kasian sekali hidup kamu, An. Saya ikut prihatin ya. Dia mulai hanyut dengan bualan-bualanku. Sebentar lagi, saya akan dapat mengeruk isi dompetnya. Tapi, saya juga ingin merasakan hangat tubuhnya. Sama Mas Noh, saya sudah bosan. Mas, kacanya tutup dong. Sini lauk. Entah. Sebentar lagi. Hele. Kamu kenapa? Kau! 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 Mulai gerah lagi nih gue masuk rumah ini. Lumayan. Lumayan. Apa-apaan sih kamu? Kok bawa anak masuk ke kamar kita? Dila sedang sakit bu. Tadi dia pingsan di warung. Terus memangnya dia nggak punya kamar sendiri apa? Pindahin dong ke kamarnya. Tapi bu, kalau di kamarnya kita kan tidak bisa mengawasi dia. Memangnya kalau dia di kamarnya dia sendiri kamu nggak bisa jagain dia apa? Kamu juga nggak mesti tidur di sini kan? Ibu ini kenapa sih? Baru pulang sudah marah-marah. Apa kamu nggak kasihan sama Dila? Hah, ngapain aku kasihan sama anak orang? Udah cepat pindahin. Saya mau istirahat. Capek. Awas ya. Kalau selesai saya mandi kamu belum pindahin dia. Kamu berarti nantangin saya ribut. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Sebenarnya apa sih yang dilakukan istri aku di luar sana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa aku jadi punya bersangka buruk terhadap istri aku sendiri? Tidak. 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 Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Engkau yang Maha segalanya Yang menguasai langit dan bumi Yang memberi hidup dan mati kepada seluruh mahluk cintaan Hamba mohon kepada Engkau Ya Allah Terangi rumah tangga hamba dengan cahaya Anugerahkan ketenteraman dan kedamaian kepada kami semua Terangi jiwa kami Jiwa hamba Jiwa istri hamba Dan juga jiwa anak hamba, ya Allah Agar kami hidup dalam jalanan kasih sayang Yang sebenarnya, kasih sayang Ya Allah Hamba mohon kepada engkau Cerahkan hati istri hamba Supaya dia bisa menyayangi Dila Jadikanlah anak istri hamba itu seorang istri yang soleh Dan ibu tiri yang baik Kepada anak tiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! An, di rumah ada siapa? Tidak ada siapa-siapa sih mas Mas, ngapain kesini? Saya kangen banget sama kamuan Saya pengen enjoy seperti yang di mobil kemarin Saya kangen banget sama kamu Tapi nanti mas kasih saya uang yang banyak lagi kan? Oh, ya iya dong sayang Kamu tenang aja Tadi subuh Saya kena tempeleng lagi sama suami saya Tapi saya juga kangen loh sama kamu Kalau gitu, kita pergi aja sekarang, ayo Jangan, bahaya Di sini tetangganya matanya gede-gede Kamu masuk aja duluan ke rumah Nanti saya nyusul, ya? Boleh Enak juga nih cari duit pakai pacaran begini Saya kan kelihatannya tetap jadi perempuan baik-baik Apa sih kamu? Mas, apa sih? Jangan keras-keras dong Mas Mas Assalamualaikum Bu RT Waalaikumsalam Lagi pada ngapain ibu-ibu pada ngumpul? Kita semua lagi nungguin Bu Naswia Kita semua ini mau ke rumah sakit Masuk mak minum Dia sakit parah loh Bu Baru aja masuk rumah sakit Ayo Bu Anna ikutan Kita bareng-bareng kesana Aduh, sorry deh Saya capek banget Biasa, abis ngiterin mal Nih, lihat Belanjaan saya sampai banyak begini, Bu Jadi, Bu RT gak bisa ikutan bareng kita sekarang? Kalau gitu, saya titip salam sama doa aja deh Ya, mari ibu-ibu ya Saya permisi dulu ya Aduh Habis belanja, Bu? Ya Baru kencan berapa kali sama si Asro Udah berubah kayak peli begini Emangnya si Asro tuh duitnya banyak banget ya, Mbak? Tergantung goyang Ani ya dong? Ya enggak An? Tau enggak? Si Asro itu mau nyerein biniknya Dia kepincut banget sama gue Wow Suami kamu mau di kemana itu, An? Alah, suami kita kan di rumah Gue kan sama Asro bisa di mobilnya Iya enggak? Mbak, tuh orangnya dateng Emangnya Mbak mau pergi kemana sih hari ini? Biasa deh Udah Udah Ya Allah Kenapa anak tega mengkhianati aku? Apa salah aku sama dia? Aku tidak menyangka kamu telah menzalami aku sebagai seorang suami Aku membiarkan kamu bisa keluar rumah Agar kamu bisa refreshing Biar kamu enggak stres Tapi ternyata kamu telah melakukan suatu aib di luar sana Jangan suka memfitnah saya, Mas Noh Siapa laki-laki itu? Apa dia tidak tahu kamu telah menjahir seorang suami? Dia teman sekolah saya dulu Siapa namanya? Asrul Bisa kamu kenalkan aku sama dia? Aku ingin berbicara dengan laki-laki itu Buat apa kamu ketemu sama dia? Kamu jangan bikin malu saya di depan dia ya Kamu pikir saya perempuan jalan Istri yang tidak benar Begitu Ana Kamu tidak bisa membongi mata hati saya sebagai seorang suami Saya sudah punya virus jelek setelah saya menumpang uang lima seribu yang ada di tas kamu Jadi, menurut kamu saya ngapain dong? Ya, aku memang tidak bisa membuktikan apa yang telah kamu lakukan Dengan laki-laki yang kamu gading tadi sore di salon itu Ya sudah Jangan suka sok tahu Apa kamu punya buktinya? Ya Allah Amba mohon ampun akan dosa-dosa hamba Yang telah berperasa gak buruk terhadap istri amba sendiri, ya Allah Tetapi kalau memang benar dia telah melakukan suatu kemaksiatan Amba hanya bisa berserah diri kepada kesaraanmu, ya Allah Dila 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 Ya, ibu, ada apa? Kemana sih? Bangunin tuh, bapak kamu Bilang sama dia mau kerja atau mau ngorok Burun Iya, ibu, bentar, bu Pak 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 Kok bapak tidur di sini, sih? Semalam di kamar panas sekali, nak Jadi bapak gak bisa tidur Berarti tadi gak sholat subuh, dong Serang pahala, sih Bapak ketiduran Yaudah, kalau gitu, mandi dulu deh Memangnya bapak gak kerja Oh iya, Dila udah bikin nasi goreng loh Terima kasih, anak Kamu di sarapan Alhamdulillah, udah Masno Pageru Eh, kamu memang sopir Tolol puro Maaf, pak Saya tidak sengaja Tepi, ketepi, ayo, ketepi Baik, pak And you get out from here Get out now Stupid Get out Out Assalamualaikum Mas Dian Mas Dian Selamat pagi Eh, Mas No Kenapa kau datang kemari lagi? Memangnya kenapa? Buka pintunya dong Maaf, Mas No Kau sudah tidak bisa masuk lagi ke sini Kau tidak tahu, Kak Pak Tanaka sudah punya sopir baru Itu dia Jadi maksudnya Tuan Tanaka telah memecat saya? Iya Karena kemarin Saya dengar Kamu menabrak mobil lain Makanya Kau harus hati-hati kalau kerja Tuan Tanaka tuh sangat galak Ya Allah Kemana lagi aku harus mencari kerja Ibu-ibu Kita kocok sekarang ya Di sana ya Ayo dong, Bu Cepat dibuka Boleh jadi penasaran Siapa sih? Siapa dong Coba Siapa ya? Oh, Ibu Ana Aduh, saya yang dapat Ibu Ana ya, Ibu-ibu ya Mimpi apa sih Ibu Ana semalam? Ini loh, Bu Jumlahnya persis 2 juta Ayo Diitung dulu Nanti kelebihan lagi Oke Asik dong, Bu Ana Bisa langsung belanja nih ya sekarang ya Ah, bisa aja, Bu Jokok Oh iya, Ibu-ibu Jangan lupa Minggu depan kita arisannya Di rumah Ibu Yani ya Jangan lupa loh, Bu Ada apa, Bu? Berserah rantai yang sama sahur Iya, Bu Eh, makan tuh kalau mau Eh, Konyok Kemana? Makan disini aja Paket umpet-umpet segala Bukan mau dimakan kok, Bu Tapi mau dibuang ke tong sampah Anak kurang ajar Makanan mahal begini kamu mau buang? Hah? Ini kan udah kotor, Bu Ah, tengi lo Sok tau Eh, denger ya Kamu itu lebih kotor daripada pisa ini Tahu gak? Sini-sini Makan Cepet Makan dong Makan Makan Anaknya Ya, terasa Pintar Dasar Anak gembel aja Sok tau Sok bersih Sok cantik Ah Kunya gak? Peris Bapak 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 Kau udah pulang Bapak haus ya Dilambilin dulu ya, Pak Gak usah, Anak Ibu Ana ada? Ada Tapi lagi mandi Bapak sayang sekali sama kamu, Nah Tapi maafin Bapak ya Dia gak bisa ngebahagian kau Bapak Mungkin ini sudah takdir Allah, Bu Takdir apa? Takdir monyet Mau jadi apa rumah tangga kita ini, Mas? Sabarlah, Bu Saya akan coba jadi pekerjaan yang lain Hah? Orang tolong seperti kamu bisanya apa sih? Mendingan ngerapok aja sekalian biar cepat mampus Astagfirullahaladzim Suami kamu sedang bingung, Bu Kenapa kamu malah menghina saya? Kalau kamu tidak bisa memberikan solusi, lebih baik kamu diam Kenapa kamu tidak mendoakan saya? Biar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lain Eh, enak aja minta doain saya Kalau saya disuruh ngedoain kamu biar cepat mampus sih, okelah Eh, ambil Apa? Kenapa? Mau mampus ya? Pak Remy Apa sudah ada orang yang memberitahu ke rumah Pak Masop? Belum, Pak Ustadz Saya aja yang kasih tahu Pak RT, Pak Iya, Pak Jenasya, Pak Minem Harus segera kita makamkan, Pak Kita tidak mungkin menunggu anaknya yang kita tidak tahu ujung rumahnya di Malaysia Oke, sana, Pak Itulah Pak Ustadz Kasian sekali Saya harus berangkat sekarang, Pak Ustadz Baik, Pak Remy Oke, terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Masno Assalamualaikum Assalamualaikum Oh, Pak Remy Mari, Pak Silahkan masuk Terima kasih, Pak Saya hanya ngabarin saja, Pak Kalau Mak Minem Yang waktu itu masuk rumah sakit Tidak meninggal dunia Kalau begitu Pak Remy tunggu sebentar ya Saya ganti baju dulu Nanti kita ke sana Iya, Pak Ya, tunggu Mau kemana? Buru-buru amat Mau kondangan Enggak, Bu Mak Minem Telah tiada lagi Meninggal Iya Persis Habis adat duhur tadi Sebenarnya suami saya ini Lagi pusing-pusing, Pak Lagi gak enak badan Bakal yang kerepotan lagi deh Semalaman ini Tapi Pak Masnoi itu kan Sebagai ketua RT, Bu Jadi Harus keluar sekarang Karena urusan pemakaman Almarhumah Nanti perlu lontak-lontak Sedangkan Ustadz Jafar bilang Kalau malam ini juga Cenaks saya harus Segera dikubur Karena sudah berakhir dan bau Bu Saya harus ke sana Kepala saya sudah tidak kenapa-napa kok Ya? Alah Kamu itu kalau buat orang lain aja Langsung deh semangat Dia ini baru dipecat, Pak Dari pekerjaannya Itu kan karena dia gak ikhlas Ngasih makan anak bini Bu Kamu gak bisa bicara seperti itu Di depan Pak Remy Biarin aja Biar semua orang tahu Kalau kamu itu Ya begitu itu Ya saya tidak izinkan Suami saya malam ini keluar Untuk mengurus jenazahnya Mak Minem Ibu itu pasti bercanda ya Saya tidak bercanda Eh Pak denger ya Tolong kasih tahu sama yang lain Kalau tidak ada uang Untuk jiripayah suami saya Jangan harap saya izinkan Suami saya keluar rumah Tolong sampaikan Astagfirullahaladzim Mas Noh Awas ya Kalau berani-berani keluar rumah Saya akan acak-acak kuburan Mak Minem Eh masuk-masuk Apa ini si duluan itu Astagfirullahaladzim Apa betul begitu Pak Demi Allah Pak Ustaz Saya ngomong dengan sesungguhnya Saya tidak main-main Kalau Bu Ana itu telah menyekap PRT Kalau tidak ada uang jasa Buat suaminya Saya yakin Pak Ustaz Sama semua perkataannya Pak Remy Saya juga pernah diperlakuan gak enak Sama Bu Ana Waktu itu Saya sama Kardi Mau minta surat keterangan dari Pak Mas Noh Untuk buat surat kelakuan baik Pak Betul Pak Ustaz Istrinya itu udah kebangetan Bikin malu suaminya aja Pak Ustaz Kalau memang itu maunya Bu Ana Saya cuma bisa urunan 20 ribu Buat uang jasa Pak Mas Noh Supaya cepat mengurus pemakaman Mak Minem Terima kasih ya Bu Terima kasih Pak Remy Tolong sampaikan uang ini Sama izinan Pak Mas Noh Jangan Pak Ustaz Saya ingin minta maaf Saya malu sekali Pak Ustaz Saya sudah tidak punya muka lagi di depan warga Ya Allah Kenapa hidup saya penuh dengan aib seperti ini Istighfar Pak RT Kita semua Memaklumi keadaan Pak RT Pak RT jangan kejahat Kita semua Memakan Pak RT Terima kasih Pak Ustaz Tapi rasa-rasanya Saya sudah tidak pantas lagi menjadi seorang ketua RT Saya ingin berhenti saja Kamu mau berhenti jadi ketua RT Saya sudah tidak lakukan lagi Anda Saya malu Lebih baik saya jadi warga biasa saja Dasar pengecut Kamu boleh saja sekarang berhenti jadi RT Tapi sekarang juga Saya minta cerai Cerai kan saya? Anda Kenapa kamu ngomong seperti itu? Astagfirullah Itu tidak baik Sekarang kamu boleh pilih Saya akan tetap jadi istri kamu Kalau kamu tetap jadi RT Atau saya minta cerai Atau saya minta cerai Anak Anak Pak 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 Bapak! Saya mau cerain suami saya yang tolol itu. Memangnya kenapa? Atau jangan-jangan kamu sudah keenakan sama aku ya? Iya dong, senang semuanya deh pokoknya. Terus kamu sendiri gimana? Kamu sih nggak pengen nyerahin istri kamu. Emangnya kamu masih cinta ya sama dia? Eh, nggak usah ngambek gitu dong sayang. Kamu tenang aja dulu. Kita harus pelan-pelan, tapi kita selamat, ya nggak? Abisnya aku udah kangen banget sih sama kamu, Mas. Kangen banget. Cepetan dong sayang, ayo. Bapak, Bapak nggak mau berobat sih? Kita masih punya uang di warung. Dila. Ibu anak belum pulang ya, nak. Bapak nggak usah mikirin ibu dulu. Yang penting Bapak sembuh. Aku nggak mau kehilangan Bapak. Aku nggak mau jadi anak yang tibia tuh. Nak. Kamu harus rajin belajar. Dan kamu jangan sesekali melawan terhadap ibu anak. Ya, nak. Dia pengganti ibu kandung kamu. Dia pengganti ibu kandung kamu. Dia tidak jahat. Walaupun dia ibu diri kamu, nak. Dia nggak akan mantah ibu. Dia sayang kau sama ibu. Nak. Tolong ambilkan Bapak minum. Bapak haus sekali. Ayolah 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 ayol Bapak jangan tinggalkan inilah, Bapak dilangan mau sendirian, Bapak! 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 Bu, kita pulang dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Bapak! Bapak! Bila pergi dulu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Mas! 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 Sayap banget, Assalamualaikum! Alah! Pakai salam-salaman segala! Alibat amat sih kamu! Udah masuk sana! Eh! Eh! Cucian di kamar tuh numpuk! Cuci sekarang! Cepet sana! Iya, Bu. selamat menikmati masuk, masuk bukti sekarang Lola siapa kamu? masuk-masuk rumah saya sembarangan keluar diam kamu ya Astrol mana ujung mobil? cepetan mana? aku akan mengambil semua milikku kunyamu hanya kolor itu saja ini, baca itu istri kamu? iya kenapa sayang? Lola akan menceraikan saya iya Pak Ustadz Pak Ustadz harus turun tangan apa jadinya nanti kalau warga mulai mengamuk ke mereka karena ada selentingan warga sudah mau mulai menyerang ke rumahnya Bu Ana Pak Haji Koko Pak Haji kan sekarang RTN-nya Pak Bapak bisa panggil mereka berdua dan bicara baik-baik Insya Allah bisa mukam mata Bu Ana dan laki-laki itu Pak mungkin saja mereka hilang Pak Haji Subhanallah Pak Ustadz silakan Pak Ustadz tanya sama Pak Remy sudah berkali-kali saya ngomong sama Ibu Ana maupun laki-laki yang bernama Astrol itu tetapi tidak pernah dianggap semua omongan saya Pak Ustadz iya Pak Ustadz kini kiliran Pak Ustadz harus turun tangan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tumbeni Pak Ustadz pagi-pagi sudah ke sini ada apa? ada yang mau saya sampaikan sama Ibu ini juga sebetulnya dari warga kampung kita Bu Ana kenapa sama warga? kok pakai acara ngutus Pak Ustadz segala ke sini? sebelumnya saya mohon maaf Bu Ana bukan saya mau mencampur urusan pribadi Bu Ana nah sekarang saya bisa nebak nih pasti Pak Ustadz disuruh sama Haji Kokok kan? aduh Pak Ustadz saya ini janda Pak Ustadz jangan dibikin susah lagi dong justru sebaliknya Bu Ana saya datang kemari untuk menyadarkan kehilafan Ibu Ana dan Pak Asrul Bu ha? urusan pribadi saya kan yang mau kalian utak-atik lagi eh Pak Ustadz ini kota besar Pak Ustadz saya bukan orang udik jangan suka mencampuri urusan saya lah saya kan berhak melakukan apapun yang saya suka lagian saya kan gak ganggu Pak Ustadz sama warga Masya Allah Bu Ana istighfar Bu istighfar ibu jangan lupa daratan semakin kita bertambah umur seharusnya kita mengurangi perbuatan dosa Bu Ana yakin lah Bu yakin dengan kata-kata saya Bu Ana sorry nih Pak Ustadz ya masalahnya sekarang tuh saya gak percaya sama omongannya Pak Ustadz saya gak tau Pak Ustadz dosa itu apa orang saya merasakan kesenangan dan kebahagiaan hidup kok kalau orang berdosa mungkin malah gak bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan ya kan saya mah jujur-jujur aja nih Pak Ustadz astagfirullahaladzim ibu Ana keras hati ya ya mungkin dia sudah tua abon dia sudah tua abon lepas asur asur lepas 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 anak lepas hei denger denger untuk kamu datangani anak ini berbahayaan dia seperti menyirahku aku pikir kamu yang mau menemani akuan enggak Bu dia bohong Bu dia bohong dia mau ngerjain Dila Bu demi Allah Bu demi Allah sungguhan anak ini pintar bicaraan dia pintar bohong jangan dengerin dia enggak enggak Dila cuma anak kecil Bu aku Dila nggak tahu apa-apa beneran Bu aku cuma ingin mengambil pilih sama kecil seperti biasa sungguhan anak ini yang bohong dia pintar sekali bersanjuara atau jangan-jangan dia punya ilmu hitam anggap aku aku pun Bu beneran Dila Dila nggak bohong dia ya Bu kuat 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 sudahlah sayang kamu lupakan tenang aja kamu lupakan kejadian tadi ya sekali lagi kamu ganggu dia saya tusuk kamu balia harus bertanggung jawab dong masa si anak dibiarin aja enggak mengembalikan uang arisan kita kan rugi bayangin aja semenjak dia dapat arisan waktu itu dia tuh enggak pernah mau nongol lagi ada aja alesannya untuk enggak bayar uang arisan sekarang balia harus ke rumahnya dia saya pokoknya enggak mau tahu iya iya Bu Joko saya akan datang ke rumahnya bulia tapi setelah mengocok arisan ini pokoknya Bu Joko tenang aja deh saya pasti tanggung jawab gimana saya mau tenang kalau dianya nggak ada gimana coba Assalamualaikum saya takut Pak Ustadz saya ngeri tolongin saya Pak Ustadz kenapa kamu sayang? ada apa? Masya Allah anak ini seperti sedang mengalami sesuatu yang mengganggu jiwanya ada apa dengan ibu dirinya ya? Nadila ayo ambil air buduh kalau kamu belum sholat asyar mumpung sekarang belum masuk sholat magrib ayo kamu ini gimana sih? bikin mau saya aja di depan ibu-ibu itu sekarang mana uangnya? mana? kamu itu sudah lima kali nggak datang ke arisan ya? sekarang saya tidak butuh kedatangan kamu tapi butuh dengan setoran kamu ha? ngerti? saya mau bayar pakai apa? saya udah nggak punya uang buset kamu ini buset kamu ini nggak tahu diri ya? eh brengsek kenapa kamu diam? ngomong dong ngomong saya mau ngomong apa lagi sih? kan tadi saya sudah bilang saya belum mampu bayar arisan dasar kamu nggak tahu diri? Asrul! Asrul! Ada apa, sayang? Gak, sayang. Kamu lihat gak? Perempuan tadi marah-marahin saya. Iya, saya dengar. Makanya saya buru-buru keluar mau ngancurin tuh mulutnya. Oh, sayang. Oh, sayang. Kamu habisin dia. Perihasannya mahal-mahal. Motornya juga bisa kamu jadiin duit. Iya kan? Iya juga sih. Kebetulan sudah lama kita gak foya-foya sejak saya diseraikan istri saya. Saya jalan dulu ya. Hati-hati ya, sayang. Dia belum jauh kok. Cepetan, cepetan. Siapa sih ini orang yang iseng larut balok ke jalan kayak begini? Ah! Astagruho! Tidak! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ha! Dila! Pulang! Bu Ana, biarkan. Dila tinggal di sini. Dia sudah senang tinggal di sini, Bu. Bersama anak-anak timpiatu yang lain. Eh, Pausat. Jangan suka melarang orang mau berbuat baik, ya. Dia ini tanggung jawab saya. Ya, saya yang mengurusnya selama bertahun-tahun sampai bapaknya mati. Bu, Dila. Nggak mau pulang. Dila, mau di sini aja. Nggak mau. Ah! Eh, pulang! 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 Pulang sini, cepat! Pulang! Eh, pulang! Pulang! Mau saya sirap pakai air mendidih. Ya, enggak. Nggak mau pun, Bu. Amat. Nggak mau. Nanti! 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 Awas ya! Kalau kamu tinggal sekali lagi, saya di luar kelahiran kamu. Nanti! An. Ana. Apa? Kok kamu nggak ngisiin piring aku, sih? Ambil aja sendiri. Kayak bayi aja, sih, kamu. Kok kamu jadi aneh gini, sih? Hei! Kamu itu belajar tanggung jawab, dong. Jangan setiap hari cuma mau enak-enakan aja. Saya udah nggak punya duit. Cari, sana! Mau cari di mana, An? Selama ini juga aku udah usaha, kok. Alah, usaha apaan? Pantesan aja bini kamu seneng nyerahin kamu. Bener-bener cuma modal kolor doang, sih. Panas! Panas! Asrul, ini panas! Jangan macam-macam kamu. Jangan kamu pikir saya selama ini diam. Saya bisa tega sama kamu. Aku lang ajar kamu! Aduh! Rupanya kamu benar-benar laki-laki jahat! Saya nyesel! Diam! Diam! Astagfirullahaladzim! 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 Katilah! Kenapa kamu lari-lari? Astagfirullahaladzim! Ampunamu! Jangan takut! Ini Pak Remy mau menolong kamu! Astagfirullahaladzim! 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 Kamu istifar! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Pak! Tolongin saya, Pak! Saya nggak mau ada di sini, Pak! Saya nggak mau ada di sini! Lembaskan, Pak! Saya nggak mau ada di sini! Jangan takut! Kamu sudah aman! Sudah aman! Ayo ikut, Bapak! Ke rumah Ustaz Jafar! Ya! Tenang, ya! Tenang! Tenanglah! Ayo! Tenang, tenang! Nadila jangan khawatir, ya! Pak Ustaz Janji! Tidak akan menyerahkan Nadila sama Bu Ana lagi, ya! Kalau Ibu Ana mau bertepat dengan sungguh-sungguh, Nadila bisa ikut dengan dia lagi! Sebenarnya, dari awal, Nadila udah nggak mau ikut sama Ibu Ana. Apalagi sekarang udah ada Pak Asrul. Dia makin takut. Karena mereka sering berantem. Pokoknya ada yang usir dari kampung kita ini! Tenang! Tenang, saudara-saudara! Sabar! Tidak boleh bertindak gegabah! Kami sudah muak dengan yang namanya Asrul! Lebih baik kita memberi tindakan terhadap Ibu Ana dan pasangan kumpul kebunya itu, Pak Haji! Tidak usah! Tidak baik seperti itu! Tidak baik! Lebih baik saudara-saudara semua bersabar! Karena Allah tidak akan mendiamkan umatnya di atas bumi ini bertindak kekacauan! Jadi istighfarlah! Istighfar! Oke, Pak Haji! Kami semua sekarang akan sabar! Tapi, Pak Haji sebagai Ketua ART, kalau tidak bisa menangani masalah kemaksiatan ini, kami sebagai warga akan menghabisi si Asrul! Iya nggak? Iya, Pak Haji! Tidak usah! An! Kamu setuju nggak kalau Dila aku bisnisin? Boleh-boleh aja sih. Dia juga udah bikin saya malu. Semua orang jadi tahu deh apa yang kita lakukan di rumah ini. Gara-gara mulutnya itu yang buka orang-orang mana-mana. Emelnya mau kamu apain dia? Aku udah kenal sama salah satu cukong yang biasa menyalurkan anak-anak seumuran Dila ke luar negeri. Untuk dijadikan pelacur. Dila harganya bisa sepuluh juta, Tuhan. Kalau sepuluh juta untuk anak perawan seperti Dila sih sebenarnya murah ya. Tapi karena saya nggak suka ngeliat mukanya yang tenggel itu, siya okelah daripada dia mati konyol di sini saya sisak terus, ya kan? Nah, kalau gitu kita jebak Dila supaya pulang ke rumah ini. Kamu pura-pura sakit keras. Lalu aku sembunyi biar Dila menyangka kalau aku sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Nah, setelah itu aku akan membius Dila supaya aku gampang membawa ke rumah cukong itu. Oke nggak? Atur aja deh sayang. Nanti saya akan bikin gosip kalau saya sakit keras. Memampus. Bu Ana sakit keras, Pak Haji? Benar, Pak Ustadz. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak Ustadz. Bu Ana dalam keadaan sakit keras. Dan kelihatannya sepertinya dia sudah bertobat, Pak. Dia juga sudah mengusir asrul dari rumahnya, Pak Ustadz. Dan sepertinya umurnya tidak lama lagi, Pak Ustadz. Kasian perempuan itu, Pak. Iya. Pak Haji, iya. Apa Bu Ana ada menyinggung masalah Dila, Pak? Justru itulah saya datang kemari, Pak Ustadz. Bu Ana berharap Dila bisa pulang ke rumah. Dia mengharapkan sekali Dila bisa merawatnya di rumah, Pak. Iya, Pak Haji. Memang Dila harus kembali ke rumahnya, Pak. Maafkan kejaman ibu, nak. Ibu, ibu menyesal. Mudah-mudahan, sebelum ibu mati, kamu mau memaafkan ibu? Iya, Bu. Dila sayang sama ibu. Dila gak punya dendam sama ibu anak. Ibu harus cepat sembuh. Dila gak mau lihat ibu sakit. Dila akan doain buat ibu. Eh, anak tolol. Gampang banget, Dinky Bulin. Sebentar lagi aku bisa punya duit 10 juta. Nanti kalau ibu gak mati. Ibu mau sholat. Ibu pengen pengajian. Dila sayangkan sama ibu. Jangan tinggalin ibu anak lagi, ya, sayang. Sayang, hebat gak permainan saya. Cepat, tukerin dia sama uang 10 juta. Cepat, cepat, cepat. 10 juta. Cepat, cepat. Ber, beriku panas, panas, panas. Tolong, tolong. Panas, ya. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong. Sayang juga kalau aku langsung serahkan pada Cukong itu. Harga 10 juta seharusnya kan udah gak perawan, dong. Sebaiknya... Aku cicipi duluan. Enggak ada orang. Jangan puluh lah, ini. Baga, 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 baga. Tidak... Jangan, Dek, orang ini yang sebenarnya ingin mencelakakan kamu. Jangan percaya sama dia. Jangan percaya sama dia, Dek, Dila. Bukan. Saya tidak jawab. Asrul yang mencoba kamu. Asrul yang memenjuak kamu, Dila. Dila. Kenapa saya jadi sakit begini? Tolong, 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 ibu. Ibu Ana, coba dulu ibu dengarkan kata-kata saya. Insya Allah, ibu, ibu tidak akan terkena ajab Allah seperti ini. Saya menyusah, Pak. Tata, saya menyusah. Tapi sekarang sudah terlambat. Saya menyusah. Tata, saya menyusah. Mohon, cat, bye-bye. Saya menyusah. Tidak mau masuk darah angka! Tidak mau angka menembus wajah Heba! Heba! Tidak mau angka menembus wajah Ibu punya hati ganti 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 Allah ya rohihi Tau mustat hati Ibu punya hati ganti 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 Berikan aku hidayah Dalam asmamu Aku bersimpu Berikan aku hidayahmu Saat hatiku Dingin buku Mencari tangga ampunamu Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amaran hidayahmu Malhumilana wali walidina Warhamu makamah Rabbayana sawri Allah ya rohihi Padut perhatiku Berikan aku hidayahmu Berikan aku hidayahmu Berikan aku hidayahmu Dalam asmamu Aku bersimpu Berikan aku hidayahmu Berikan aku hidayahmu Allah ya rohihi Tanukan hatimu Berikan aku hidayahmu 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 Dalam pasmamu Aku bersintuh Berikan aku Hidayahmu Saat hatiku Dingin buku Ku cari tangga Anggulanmu Maha pengaksi Tuhan